Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Semoga semua dalam keadaan Sehat selafiat, dalam keadaan Berbahagia Ada pun teman-teman yang sedang mengalami Kesulitan atau kurang fit Semoga segera Alokasi Semoga Semoga kasih solusi dari setiap Masalahan yang ada Salam kenal sebelumnya Aku Nadi Rahkil Haya Awardee dari Poco Solarship Batch 2 Yang bakal sharing Sama teman-teman tentang Psikologi Psikologi Cal first aid Jadi apa sih Psikologi Cal first aid ini Dari definisinya PFA Atau Psikologi first aid Merupakan Serangkaian tindakan Yang diberikan Guna membantu Menguatkan mentalan Seorang yang mengalami Kondisi krisis Jadi Ini tuh Pertolongan pertama Ketika kita tahu nih Orang sekitar kita Sedang mengalami Kondisi tertekan Atau kondisi di mana Dia baru mendapatkan Atau sedang mengalami Peristiwa berat Kita tuh melakukan Apa ya Memberikan Ketenangan gitu Untuk mereka Seperti itu Nah Tujuan dan manfaat Dari Psikologi Cal first aid ini Itu apa sih Jadi Tujuan dan manfaat Dari PFA ini Yaitu Memenuhi kebutuhan Dasar mendesak Mengurangi Tingkat stres Dan memperkuat Daya adaptasi alami Terus Siapa nih Yang bisa Jadi pelaku PFA ini Apakah Orang-orang Profesional doang Atau kayak Mungkin Nakas Gitu ya Atau Kita juga Bisa Gitu Nah Ternyata PFA ini Bisa dilakukan Sama siapa aja Gitu Karena Bersifat umum Dan sederhana Dan bukan Tindakan yang Harus dilakukan Oleh tenaga Profesional aja Gitu Jadi Teman-teman semua Juga Bisa Buat jadi Penolong Pertama Di Psikologinya Seseorang Nah Untuk Siapa sih Psikologi First Aid ini Psikologi First Aid ini Dilakukan Untuk orang Dewasa Dan anak Yang sedang Dalam Kondisi Tidak Menyenangkan Atau Baru saja Mengalami Kondisi buruk Kritis Atau Tertekan Jadi Gak bisa Dipungkiri Gak bisa dipungkiri Teman-teman Entah Itu anak-anak Remaja Dewasa Mereka punya Masalahnya Sendiri Sendiri Gak bisa Dibilang Oh yang Dewasa nih Yang banyak Masalah Gak bisa Kayak gitu dong Anak-anak Anak-anak pun Dan remaja Juga Mereka Punya Masa-masa Sulit Juga Gitu Dan Siapa saja Bisa jadi Orang-orang Yang membutuhkan Psikologi First Aid ini Seperti itu Nah Ada pun Tahapan-tahapan Untuk kita Melakukan Psikologi First Aid Yaitu yang pertama Memenuhi Kebutuhan Dasar Mendesak Terus Kita bisa Mendengarkan Dari apa Yang mereka Cerita Terus Kita Menerima Perasaan Penyitas Kita bisa Nerima nih Dari Cerita Dia tuh Kayak Meyakinkan Dia gitu Oh iya Ternyata Berat nih Yang kamu lewatin Kayaknya Kalau misalnya Aku jadi Kamu juga Aku belum tentu Sekuat ini nih Mungkin bisa Disampaikan dengan Kalimat-kalimat Seperti itu Terus Membantu Dengan nafas Selanjutnya Kayak Masih arahan Mungkin Sebaiknya Kita Ke Skiater Atau Psikolog Gitu Nah Ada pun Dalam pemberian Psikologi First Aid ini Itu tuh Ada tata caranya Juga teman-teman Terutama Dalam pemilihan Kata-kata Jangan sampai Apa yang kita Sampaikan itu Malah Menjadi Memperburuk Kondisi Kita menggunakan Kalimat-kalimat Yang mungkin Jadinya bullying Atau Judgment Yang malah Membuat mereka Tersinggung Atau Menggunakan Kata-kata yang Kurang Baik Nah Terus Kita juga Semestinya Menempatkan Menempatkan diri Untuk memberikan saran Gitu Jadi ketika kita Diminta untuk Memberikan saran Baru kita Memberikan saran Tapi kalau Misalnya mereka Yang hanya butuh Didengarkan Sebaiknya ya Kita dengarkan saja Gitu Tidak perlu Kita beri saran Dan PFA ini Sekali lagi Bisa dilakukan Oleh siapa saja Terutama Oleh anak-anak muda Yang dimana Kita harus Aware dengan Minimalnya Orang-orang terdekat Kita gitu Dan bisa Memberikan Pertolongan Pertama Kepada Mereka Sekian Sharing Yang bisa Saya sampaikan Bila itu Tepik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum kembangan software, yaitu berpikir kritis atau critical thinking pengantin dari berpikir kritis ini adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian berpikir kritis ini adalah salah satu kemampuan pertama yang harus dimiliki oleh seseorang untuk masuk dan mempersiapkan diri di dunia kerja tahinya itu, kemampuan ini juga benar-benar penting dalam berorganisasi dan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah, kuliah ataupun kehidupan bermasyarakat dengan begitu, kamu perlu dan harus mengembangkan atau mengasahnya ada pun cara yang dapat kamu lakukan untuk mengasah kemampuan ini adalah dengan dua cara, yang pertama dengan memperbanyak informasi yang kamu miliki hal ini dapat kamu lakukan dengan membaca buku maupun informasi dari internet di zaman sekarang zaman luterin ini tentu kita dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah melalui teknologi terutama jet-jet yang pasti kalian semua memilikinya dengan jet-jet ini kita bisa mendapatkan informasi serta pengetahuan dengan mudah bahkan sangat mudah dari berbagai wajah sosial contohnya kita dapat kita dapat mencari sesuatu pengetahuan yang baru dengan hanya dengan hanya perlu mengetik hal tersebut di youtube ataupun google ataupun media sosial lainnya tidak perlu menunggu waktu lama pasti nanti akan muncul beserta ringgian penjelasan yang dijelaskan secara detail dan mendalam memperkaya pengetahuan diskusi ataupun debat yang dapat memajukan untuk berpikir secara cepat dan spontan kita bisa berdiskusi dengan keluarga teman maupun rekan kerja bersama mulai dari topik-topik yang ringan isu yang sedang terjadi di lingkungan sekitar maupun film yang baru saja kita tonton ada pun manfaat dari berpikir-pikir adalah mengungkap kekiraan ringan dan penelaran yang buruk memainkan peranan penting dalam penelaran berkooperatif dan tugas-tugas yang berkonstruktif dan yang ketiga adalah membantu memperoleh pengetahuan meningkatkan teori hingga memperkuat sebuah argumen berikut beberapa kemampuan yang termasuk ke dalam berpikir kritis yang dapat kita kembangkan adalah yang pertama yang memiliki kreativitas kreativitas disini adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru baik yang benar-benar merupakan hal yang baru ataupun sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya sesuatu hal yang baru yang kedua memiliki fleksibilitas yang ketiga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan rasa ingin tahu dengan rasa ingin tahu yang tinggi ini dapat menjadikan semangat bagi kita untuk mencari sesuatu yang baru mempelajari pengetahuan serta menambah wawasan memiliki selera artistik yang tinggi yang kelima memiliki kemauan untuk mempelajari dengan kemauan ini dapat menjadikan kita sebagai bantu loncatan kita agar menjadi lebih semangat dan mempelajari serta memahami pengetahuan yang baru sesuatu yang baru ataupun hal yang lainnya yang keenam memiliki pelan pikir yang logis yang ketujuh kemampuan untuk memacahkan masalah dari beberapa hal yang saya dapat yang saya jelaskan tadi berpikir-pikir sangat penting bagi kita pelajar mahasiswa ataupun pekerja yang lainnya berpikir-pikir ini sangat bermanfaat di masa sekarang yang akan datang dan seterusnya sekian dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf wabindahi taufiq wal hidayah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo perkenalkan aku Laskar dari Universitas Pajajaran Kelompok 24 NTP Awarded Focus Scholarship 2022 disini aku akan menjelaskan mengenai manajemen organisasi apa itu manajemen manajemen sendiri merupakan penggunaan sumber daya secara efektif dalam proses untuk mencapai sasaran atau tujuan sedangkan organisasi sendiri adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dan dapat diidentifikasikan sebagai kerja sama atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan ada empat fungsi manajemen organisasi yang pertama ada planning atau perencanaan selain menyusun rencana untuk mencapai tujuan menggunakan fungsi untuk menggunakan fungsi ini untuk menyusun sistem kerja dan kebijakan dalam suatu organisasi agar organisasi yang dipimpin dapat berjalan dengan maksimal apabila terdapat kebijakan yang tegas maka organisasi tersebut dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi seluruh anggotanya yang kedua ada organizing atau pengorganisasian dalam poin ini seorang pemimpin diharuskan mengetahui bagaimana perilaku sikap dan potensi yang dimiliki oleh para anggotanya sehingga kelak di dalam organisasi dapat diperkirakan langkah apa saja yang harus digunakan dalam mengorganisasi anggotanya atau mengurangi potensi terjadinya hal-hal buruk dan sebagainya yang ketiga ada actuating atau tindakan sebagaimana rencana sistem kerja hingga kebijakan yang sudah ditentukan pada poin planning itu semua harus dijalankan pada poin actuating dalam poin ini kita dalam sebuah organisasi harus mewujudkan seluruh perencanaan yang telah ditentukan dengan menegakkan kebijakan yang dapat menunjang rasa nyaman dan aman bagi para anggotanya yang keempat ada controlling atau mengontrol di dalam organisasi tidak dapat ditinggalkan organisasinya dengan berjalan tanpa adanya pengawasan langsung karena itu pengawasan secara langsung oleh seorang pemimpin sangat diperlukan agar tujuan yang ingin dicapai di dalamnya dapat terwujud dan pastinya meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus kekerasan seksual kekerasan seksual atau yang lainnya manajemen organisasi sendiri sangat diperlukan dalam upaya pencegahan tindak hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah lingkungan organisasi dengan perencanaan pengorganisasian aktualisasi dan kontrol orang-orang yang berada di dalam lingkup organisasi dapat lebih terjamin keamanannya dan meminimalkan dari adanya tindakan yang tidak diinginkan biasanya unsur organisasi sendiri dapat dikategorikan dengan seperti men teamwork goals equipment environment dan research untuk self-management sendiri kita dapat kita lakukan dengan membawa diri ke berbagai kegiatan positif seperti membawa buku di saat dan membawa dan membaca buku di saat waktu yang senggang untuk membantu grow up pemikiran mengikuti wadah perkumpulan yang membawa berbagai ilmu yang dapat dipetik serta pengalaman yang dapat dipakai di kedepannya nanti belajar bersama dengan banyak orang serta tidak menilai kesalahan dari satu sisi saja manajemen organisasi ini dapat berlangsung secara tiba-tiba atau bisa direncanakan atau dibentuk tanpa adanya berbagai sumber daya yang seharusnya manajemen organisasi ini sendiri tentu saja secara pelahan akan membiasakan seseorang mengikuti aturan dan kebiasaan yang sudah berlaku di samping adanya edukasi yang bersifat personal kepada sifitas akademik mungkin setelah menerapkan manajemen organisasi yang dapat direalisasikan secara menyeluruh langkah selanjutnya biasanya terjadi dengan melakukan perencanaan efektif sekian dari aku Laskar terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb baik Assalamualaikum Wr. Wb berkenalkan saya dari tim 24 NTP yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen stres apa sih manajemen stres itu nah ternyata manajemen stres ini adalah suatu kemampuan menggunakan sumber daya secara efektif dalam menangani gangguan mental dan emosional yang disebabkan oleh daya nah kalau misalkan kita mempunyai manajemen stres nah itu apa sih kak tujuannya nah tujuannya manajemen stres ini ternyata baik yaitu kita nanti akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik nah misalkan kita gak memiliki manajemen stres yang baik maka misalkan kita sedang mengalami stres nanti kita akan meluapkan stres kita atau melapiskan stres kita itu kepada hal-hal yang negatif dan dapat menusak tubuh kita atau diri kita contohnya rokok kemudian meminum alkohol tidur tidak teratur makan tidak teratur dan bahkan bisa mengonsumsi benda-benda yang terlarang oke lanjut kemudian ada beberapa hal yang menyebabkan stres tersebut yang pertama ada keluarga yang kedua ada pekerjaan yang ketiga ada finansial yang keempat ada makanan yang kelima ada percintaan keenam ada pendidikan dan yang terakhir ada waktu hidup untuk menanggulangi stres atau memanajemen stres ini biar lebih baik jadi kita memiliki enam langkah nih teman-teman baik ternyata ada enam langkah nih untuk memanajemen stres secara mandiri nah yang pertama itu mencari tahu penyebab stres masing-masing individu bisa memiliki penyebab stres yang berbeda sehingga kita perlu memperhatikan apa saja yang kita alami beberapa waktu belakang ini nah salah satunya dengan menulis jurnal selama kurang lebih dua minggu nah nanti kita akan mengidentifikasi situasi dan kondisi yang membuat kita merasa tertekan lalu kita memahami pula bagaimana rispon kita terhadap situasi tersebut dengan terus mencari tahu pemicu stres dan cara apa yang selama ini paling efektif kita akan lebih tahu metode untuk melolak stres di kemudian hari yang kedua ada hindari stres yang tidak memang benar jika ada beberapa pemicu stres yang harus dihadapi namun ada pula pemicu stres yang dapat kita hindari misalkan kita berani berkata tidak kalau misalkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan berbadi kita jadi kita berusaha untuk profesional yang kedua kita mengetahui batasan dan kemampuan dari diri kita yang mana itu menjadi kita tidak terbebabi ini akan hal-hal yang membuat kita stres yang ketiga itu menghindari orang-orang yang memicu stres yang keempat menghindari juga topik dan pembahasan yang membuat kita berpikir keras dan memikir keras dan juga sedikit membuat kita tertekan dan kita juga harus mengatur jadwal harian yang sesuai dengan kemampuan kita yang mana itu dapat menghapuskan aktivitas yang tidak perlu untuk yang ketiga itu mengubah kondisi penyebab stres manajemen stres itu bisa kita lakukan yaitu dengan mengubah situasi yang muncul yang dapat menyebabkan stres nah tujuannya ini itu apa sih tujuannya ini ternyata untuk mencegah untuk mencegah munculnya dari stres tersebut contohnya nanti kita bisa berdiskusi dengan orang-orang sekitar kita yang mana nanti orang-orang tersebut dapat memahami kita baik dalam pikiran atau hati mereka masing-masing dan kita jangan ragu untuk terkompromi dari mereka yang menemukan solusi terbaik tempat ada adaptasi penyebab stres ternyata dengan mengubah pola pikir dan sudut pandang itu terhadap stres itu dapat juga disebut dengan adaptasi penyebab stres yang mana ini nanti dapat mengubah pola pikir kita tentang stres tersebut dan menjadikan stres tersebut itu menjadi hal yang lebih positif lagi yang kelima melakukan hal yang kita sukai di sela-sela padatnya jadwal kuliah jadwalnya pekerjaan ada baiknya kita menyempatkan waktu untuk beristirahat dan melakukan hal-hal yang kita sukai karena metode ini menjadi salah satu metode yang cukup efisien dan efektif untuk menghilangkan stres tersebut beberapa hal yang mungkin bisa kalian coba di rumah itu yang pertama ada bermain dengan hewan yang kedua ada berolahraga secara rutin kemudian berbicara dengan teman dekat mendengarkan musik yang kalian sukai meminum teh atau kopi berkebun ataupun bijet sebenarnya masih banyak banget hal-hal yang sederhana bisa kita lakukan untuk meluangkanlah sedikit waktu agar kita tidak terlalu sibuk dengan urusan kita jangan sampai kita menyebelikan waktu istirahat sejenak karena mencintai dan merawadi sendiri itu merupakan kewajiban kita yang mana itu untuk kesehatan fisik dan mental kita ke depannya dan untuk manajemen stress terakhir itu ada menerapkan gaya hidup sehat gaya hidup sehat ini ternyata tidak hanya bermanfaat untuk fisik kita tetapi juga bermanfaat untuk mental kita oleh sebab itu ini juga menjadi salah satu manajemen stress juga yang efektif mungkin kita bisa menerapkan dengan pula makan yang sehat kemudian makan makanan yang bergizi dan yang mana itu akan membuat kita menjadi lebih kuat dan positif untuk menghadapi penyebab stress tersebut tak hanya itu mengurangi konsumsi gula dan kafein itu juga dapat meningkatkan suasana hati agar lebih stabil dan bahkan kita akan tidur lebih nyenyak jika dapat mengontrol dua asepan tersebagian yaitu gula dan kafein tadi baik mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan tentang manajemen stress secara mandiri sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati